Intro Oke, saya masih membahas tentang tombol over Kalau kemarin kita sudah membuat tombol over dengan script Dan sekarang bagaimana kita jika tidak menginginkan mengenal script sama sekali Padahal di scriptnya game maker itu sangat sederhana dan disederhanakan sedemikian rupa Sehingga pengguna diharapkan tidak bingung Tapi namanya ketakutan akan selalu muncul Dan disini saya akan membuat tombol over tanpa script Oke, saya sudah mempunyai di room seperti ini Dan saya sudah mempunyai objek tombol seperti ini Dan saya klik tombol 1 Lalu saya seleksi Saya delete event Saya hapus semua event disini Dan sekarang jika saya preview Saya mempunyai semacam ini Karena Karena apa? Karena tombol sprite saya Jika saya edit sprite Itu ada 2 Maka Dia langsung diputar Dua-duanya ini diputar Jika saya memberikan disini ada Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi Dan banyak Maka dia akan diputar Terus menerus Oke, seperti itu Dan Oke, saya tutup Saya tutup juga Dan disini Yang perlu kita lakukan adalah Memberi variable Memberi variable bahwa Image Speed Itu 0 Intinya seperti itu Dan Di tombol 1 Saya memberikan add event Create Lalu Anda menuju ke Sini Disini ada variable Dan berikan variable Lalu Anda tuliskan Image Speed Di game maker Ada variable semacam ini Image Speed Dan value-nya Isikan 0 Oke, semacam itu Dan sekarang Jika saya Reload game Saya sudah mempunyai ini Tanpa Berubah Karena saya menggunakan Speed 0 Oke, saya lanjutkan Selanjutnya Disini Saya mau menampilkan Tombol Lift Karena memang tidak ada Kursor Saya memberikan variable lagi Dan saya memberikan Image Garis bawah Index Sekarang Index Index Itu seperti Video sebelumnya Untuk Menyatakan array Urutan pertama adalah Kosong Sampai Banyak Dan disini Di value Saya memberikan 1 Dan Saya klik ok Dan sekarang Jika saya Start Saya sudah mempunyai Live Oke Seperti itu Dan Oke Saya mungkin Mengedit lagi Di tombol Edit Sprite Dan saya memberikan Insert Empty image Before Current Frame Saya memberikan Sebelum ini Oke Saya memberikan Ini kosong Dan disini Saya klik dua kali Dan saya Memberikan Oke mungkin Warna yang berbeda Lagi Dan disini Mungkin Ini Dan Saya memberikan Disini Lalu Saya memberikan Ini Dan berbeda Lagi Dan Saya memberikan Tag Mungkin Tombol Tombol Oke Semacam itu Dan Oke Lalu Saya letakkan Di Tengah Tengah Dan sekarang Saya close Saya close Dan Oke Jika saya Tampilkan Saya sudah mempunyai Over Dan Saya tidak ingin Ini terjadi Saya mengganti Di Index Saya akan Menampilkan Kosong Oke Dan jika saya Coba Saya sudah mempunyai Tombol Oke Saya mempunyai Tombol Dan Sekarang Saya Memberikan Add Event Lagi Atau Anda Klik kanan Duplicate Event Dan Berikan Mouse Dan Mouse Enter Di Mouse Enter Anda Pastikan Bahwa Image Speed 0 Lalu Set Variable Klik 2x Dan Anda Ganti 1 Oke Dan Sekarang Jika saya Coba Oh Oh Tidak Kembali Apanya yang Keliru Oke Saya Kembali Jika Mouse Enter Ada Berarti Dia aktif Saat Mouse Kita Masuk Seperti itu Konsepnya Dan Image Speed 0 Set Variable Ini Dan Saya Harus Membuat Event Lagi Duplicate Event Saya Klik Mouse Mouse Lift Otomatis Sekarang Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Saya Memberikan Di Image Index Adalah 2 2 Adalah Gambar Nomor 3 Jadi 0 1 2 Seperti Itu Hitungannya Di Array Saya Klik Oke Lalu Saya Coba Dang 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 Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Di Awal Saya Mempunyai Tampilan Tombol Di Mouse Over Saya Menampilkan Over Dan Saat Ditinggal Saya Menampilkan Live Oke Seperti Itu Dan Hanya Semacam Ini Dan Kita Bisa Menggunakan Teknik Ini Untuk Game Kita Untuk Pemain Kita Nantinya Dan Mungkin Selanjutnya Saya Akan Membuat Sprite Untuk Pemain Untuk Player Dan Oke Kita Lanjutkan Ke materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Sampai Sampai Sampai